Penghapusan kebijakan PPKM oleh pemerintah per 30 Desember 2022 mendapat sambutan baik dari warga maupun wisatawan yang tegak berkunjung ke Bali. Seperti diungkapkan sejumlah pedagang di kawasan pantai Muaya, Jimbarat. Para pedagang yang rata-rata telah berjualan lebih dari 10 tahun mengaku senang dan berharap tidak lagi ada PPKM. Warga percaya mereka aman dari COVID-19 lantaran telah divaksin COVID-19. Ya kan, sekarang tamu kan banyak ke sini, tamu-tamu dari luar negeri. Kan ekonomi kan balik lagi, lancar lagi. Tidak hanya pedagang, sebagian wisatawan domestik pun menyambut baik kebijakan mencabut PPKM ini. Semang sekali ya, bersyukur lah, bedan, aman, ya kan. Saya lihat juga sekarang sudah rame, karena tahun yang lalu ya, saya ke sini masih sepi sekali ya. Yang liburan juga makin banyak, teman tetap harus jaga prokes juga kan. Masih-masih aja sih sekarang, kayak kita, yaudah minimal, kita jaga diri sendiri, tetap dipanggil, tetap bawa masker, walaupun kalau dia di luar sini nggak dipakai. Tapi tetap harus, ya jaga diri masing-masih aja lah. Pemerintah memutuskan mencabut kebijakan PPKM di seluruh Indonesia. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau mematuhi prokes seperti memakai masker saat berada di tengah keramaian atau dalam ruangan.